Halo, saya Elucidasi Elustrius. Saya belajar keempatan keempatan, dan sekarang saya ingin mencoba lagi menjelaskan bahan batu dengan keempatan 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 yang saya punya. Senku untuk mendapatkan kota ke belakangnya sekarang menjadi rancangan untuk bunyi Ruri, adik kohaku dan pria lokasi lokal, membuat sakitnya menggunakan antibiotik sulfadrak. Sulfadrak membutuhkan banyak item pre-requisite sebelumnya bisa dibuat, jadi Senku, Chrome, dan Kohaku mendapatkan pekerjaan. Mereka mulai mengumpulkan bantuan batu menggunakan magnetan natural, tapi ketika mereka mencoba merasakan bantuan batu, mereka gagal karena mereka kurang kekuatan manusia. Dengan informasi dari Suika, perempuan air yang mereka bertemu ketika mereka mengumpulkan bantuan batu, Senku memutuskan untuk membuat makanan yang sedap untuk mempelajari rancangan, dan makanan yang sedap adalah ramen dari Fox Tail Millet. Topik yang ingin saya fokus pada episode ini adalah... hanya ramen. Tidak ada batu untuk episode ini, karena dalam episode ini, batu ini belum dibuat suksesnya. Jadi, saya akan selamatkan itu untuk episode selanjutnya. Sebelum memutuskan bahwa mereka akan membuat ramen, Senku menyebutkan aset glutamik dan aset inosinik. Apa yang mereka? Aset glutamik adalah salah satu dari 20 aset amino yang biasanya terlibat dengan protein di manusia. Itu bermakna bahwa aset glutamik sebenarnya di setiap tempat, agaknya. Setiap makanan yang kita makan yang memiliki protein, mungkin memiliki aset glutamik sebagai bagian dari protein. Namun, untuk dapat mencari aset glutamik, itu harus menjadi gratis, tidak mencari pada protein. Aset glutamik juga mencari aset glutamik, atau umami. Anda mungkin terkenal dengan glutamika monosodium atau MSG, yang menyebabkan rasa. Ini adalah bentuk aset glutamik. Seperti untuk aset inosinik atau monofosfate inosinik, ini juga menyebabkan rasa yang menyebabkan dengan MSG. Dari bentuknya, itu adalah nukleotip, seperti hal yang menyebabkan DNA, dan juga keuntungan energi dalam sistem biokimik, ATP. Bersiap glutamik dan nukleotip seperti aset inosinik, menyebabkan rasa umami. Dalam membuat ramen, milet dilengkapi dengan hal atau hal yang basing seperti karbonat potassium. Biasanya hal ini dipanggil kansui di Jepang. Ini dilakukan untuk menyebabkan dengan glutamik di dalam bunga. Bunga bunga memiliki beberapa protein di dalamnya yang disebut glutamik, dan itu membuatnya elastik dan lembut. Saya tidak benar apa yang kansui melakukan dengan glutamik. Satu mengatakan glutamik di kondisi yang sederhana, sedang yang lain mengatakan glutamik menghasilkan keuntungan glutamik. Itu menyebabkan. Tapi saya pikir rahmen adalah interaksi antara glutamik dan kansui. Oh ya, glutamik ini adalah hal yang orang-orang dengan penyakit celiak seperti alerjik juga. Ya, itu saja yang saya dapat untuk sekarang. Yang ini tersebut karena absenya topik berat itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.